Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kita akan membahas pada kesempatan kali ini Yaitu tentang bantuan atau BSU kemenak yang kemarin Atau beberapa minggu atau beberapa bulan yang lalu Telah cair kepada guru non-PNS Namun saat ini beredar kabar bahwa BPK atau Padan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Telah melakukan hasil verifikasi Terhadap semua guru non-PNS yang telah menerima BSU Khususnya di bawah naungan Kementerian Agama Didapati bahwasannya ada banyak guru yang ternyata Sebelum ia menerima BSU Ia juga merupakan penerima kartu prakerja dan BPJS Kesehatan Teman-teman sekalian yang saya muliakan Ini informasinya yang beredar adalah informasi yang belum valid Kenapa saya katakan belum valid karena ini disini kita lihat ini hanya sebuah tulisan tangan atau hanya hasil ketikan di Facebook Yang meminta untuk di data kembali Madrasa-madrasa yang memiliki guru penerima ganda dari bantuan BSU Lalu kemudian ini saya perlihatkan Ada beberapa informasi terkait hasil audit BPK ini beredar Disini kita juga bisa membaca dengan lengkap data tersebut hasil audit BPK dan meminta memberikan jawaban BPK Ini kalau dilihat ini seakan-akan hanya buatan orang-orang atau oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab Nah selain ini perlu saya sampaikan bahwa memang ada file berbentuk Excel yang berisi nama nick Kemudian nomor rekening dan nama asli dari pemilik nomor rekening yang beredar Lalu kemudian di atas daripada file Excel itu tertulis nama-nama ganda Penerima BSU dan Prakerja dan BPJS Ketenagakerjaan yang kemarin Namun perlu saya sampaikan bahwa di file Excel itu ternyata tidak memiliki sebuah keaslian apapun Baik itu stempel ini datanya dari mana Kemudian dia tidak memiliki kop Itu hasil verifikasi siapa Entahlah yang pasti teman-teman semua khususnya yang penerima BSU Mudah-mudahan berdoa saja Ini hanya berita yang sengaja disebarluaskan oleh oknum-oknum yang ingin menjembar kecemasan terhadap teman-teman yang sudah menerima bantuan tersebut Nah teman-teman sekalian terakhir saya ingin sampaikan bahwa beberapa kepala sekolah Yang saya temui dan memintai keterangannya Mereka terus mengatakan bahwa sampai hari ini kami belum dihubungi oleh kantor kementerian agama setempat Ataupun kepala seksi pendidikan madrasa setempat Bahwasannya ada berita seperti ini yang beredar Maka teman-teman yang lain Teman-teman semua yang penerima BSU Mohon bersabar menunggu informasinya Karena Kita lihat Info yang beredar bahwa Hasil Tanggapan dari Madrasa Sesuai dengan informasi yang beredar itu Tanggal terakhir adalah Tanggal 3 Atau hari Sabtu Mendatang 2021 Semua akan jelas Apakah ini hoaks Ataukah memang benar Bahwa Pemerintah meminta kepada Guru Hononer Yang menerima Bantuan tersebut Sesuai dengan ketentuan bahwa Ketika gandah Maka akan dikembalikan salah satunya Sekian Terima kasih